Pangkalan udara Amerika Serikat Ain al-Assad di Irak menjadi sasaran pesawat nirawak pasukan militer Irak. Serangan Irak ini adalah serangan kedua yang berhasil dilesatkan selama eskalasi perang di Israel dan Gaza memanas. Serangan di Ain al-Assad ini mengakibatkan beberapa ledakan lain di pangkalan udara Amerika Serikat di Provinsi Anbar. Irak dilaporkan melesatkan dua pesawat nirawak mereka. Dengan tujuan jelas yakni menyerang pangkalan dan menculik pasukan Amerika Serikat. Dari klaim pasukan Amerika Serikat tidak ada korban dan kerusakan yang terjadi atas serangan tersebut. Seorang pejabat militer Irak mengatakan sistem pertahanan menjatuhkan satu pesawat tak berawak di dekat barimeter pangkalan. Patroli tentara Irak meningkatkan patroli di area sekitar pangkalan untuk mencegah kemungkinan serangan lebih lanjut. Pejabat Irak termasuk Perdana Menteri Mohamed Shia al-Sudani telah berulang kali menyerukan pengusiran pasukan Amerika Serikat dari negara mereka. Kelompok pelawanan Irak juga telah mendesak di akhirnya kehadiran pasukan asing di Irak lebih dari satu dekade. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.